Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam keseduluran salam kernak sampai beranak-kernak Hai kali ini saya membahas tentang apa perbedaan pakan kering dengan pakan silase maupun fermentasi ya betul namun sebelumnya bagi tulur-tulur yang belum ngopi saya persilahkan monggo ngopi dulu tulur sambil rekoan dulu tulur ya Hai sekarang kali mungkin ada tulur-tulur yang belum kenal perkenalkan nama saya purnomo tulur mungkin bisa di Hai panggil kumpul atau maskur monggo terserah bulu-bulu semua Hai kali ini Hai eh sesuai yang saya sampaikan di awal saya membahas bahkan terkering maupun Hai pakan selase atau fermentasi ya telur nah perbedaannya seperti apa ya telur Hai pakan fermentasi telur Hai pakan fermentasi sama pakan kering itu sebenarnya Hai sama-sama diawetkan ya telur cuma kalau ini menurut saya pribadi menurut pengalaman saya pribadi untuk pakan kering itu sebenarnya lebih mudah lebih mudah dalam arti kata kita nggak perlu menggunakan drum atau mungkin tempat kantong kresek dan lain-lain telur Hai jadi itu murni rumput atau daun-daun yang kita jemur Hai sampai kering habis itu kita simpan dulu Hai nah untuk penyimpanannya itu bisa dikarung Hai atau mungkin bisa ditumpuk Hai ya seperti di video-video saya sebelumnya atau seperti yang ini ya telur ya Hai cuma ditumpuk seperti ini aja dijemur Nah untuk prosesnya bisa di giling dulu atau dicacah dulu baik manual kepal maupun pakai mesin setelah itu dijemur setelah kering baru kita simpan nah itu sebenarnya prosesnya menurut satu lebih mudah telur cuma ada sedikit permasalahannya telur jadi semua itu ada kekurangan dan kelebihannya telur ya permasalahannya disini kalau kita mengandalkan matahari ya tahu sendiri telur sekarang ini lagi musim hujan kan telur jadi kayaknya kurang maksimal untuk penjemurannya dan terlalu lama tulur untuk penjemurannya kambing keburu lapar kan telur nah jadi Hai kemarin saya inisiatif bikin Hai silase telur biasa coba-coba lah dari pengalaman senior-senior lah yang Hai sudah-sudah saya melalui YouTube coba saya aplikasikan ternyata beberapa kali saya ngalami kegagalan tulur busuk dan lain-lainnya jadi sebenarnya ini kalau untuk pemula itu saya sarankan jangan pakai silase dululah tulur pernah prosesnya kayaknya jelimet menurut saya itu itu sebenarnya prosesnya mudah bagi yang sudah pengalaman udah paham mungkin mudah sekali bikin mungkin langsung berhasil ya tulur tapi kalau saya pribadi saya juga pemula beberapa kali saya ngalami kegagalan tulur Hai kegagalannya itu apa saya evaluasi sendiri tapi Alhamdulillah akhirnya berjalan mungkin kurang lebih berapa kali telur akhirnya saya berhasil telur dan ini udah saya terapkan ke kambing saya udah Hai udah berapa bulan yang dulu mungkin hampir di dua bulan menginjak tiga bulan kali telur di sini juga ada kelemahan tulur ya kelemahannya itu satu kalau mungkin kita tuh kurang kurang tekanannya ke drumnya itu kurang padat itu bukannya bau tape yang seperti diceritakan itu tapi baunya itu agak tengek-tengek kayak bau busuk gitu lho tulur jadi kambing juga berpengaruh kambing kurang begitu suka gitu lho kambing kurang begitu suka tapi kalau menurut saya itu untuk silase ini kalau saya pribadi ini tulur sesuai pengalaman yang saya saya terapkan di kandang saya itu banyak-banyak kelemahannya tulur sebenarnya yaitu tadi kalau kita nutupnya enggak rapat akhirnya jadinya busuk kalau kita keburu ngasihkan ke kambing itu baunya itu terlalu kecut bukan kayak tape tapi terlalu kecet kambing juga berpengaruh tidak mau kalau kambing baru-baru kita jari silase itu was saya yakin kalau bau seperti itu kambing juga nggak mau nah kenapa kambing saya yang sebelumnya itu tulur itu ada bahkan yang rumput basah baunya agak asam sedikit enggak begitu segar kayak tape tapi kambing saya mau karena kambing saya udah terbiasa bahkan kering tulur itu sangat membantu kambing saya mau jadi di sini yang saya perlu garis bawahnya tulur sebenarnya antara pakan kering sama fermentasi maupun silase itu menurut saya pribadi itu sama-sama mengawetkan pakan cuma mungkin silase itu menambah lustrisinya jadi bertambah silase juga mungkin seperti itu kalau untuk kering ya menurut saya ya biasa-biasa aja mungkin malah kadarnya berkurang cuma untuk penyimpanan lebih mudah itu tulur ya tapi semua saya kembalikan ke tulur-tulur semua monggo intinya sama-sama enak kalau kita udah udah ada tandon pakan baik pakan kering silase maupun fermentasi jadi meringankan kita kita capek mungkin sekali dalam waktu satu minggu tapi berikutnya kita nggak ngaret begitu oke ya tulur ya ini sedikit pengalaman saya saya bagi ke tulur-tulur semua terutama yang pemula kalau yang senior mohon maaf lah saya bukan maksud menggurui saya juga baru ternak mau berjalan tiga tahun juga saya pemula intinya saya ya ini saya peruntukkan untuk pemula lah tulur saya berbagi pengalaman saja mudah-mudahan pengalaman saya ini ada manfaatnya ada gambarannya buat pemula yang mau ternak salam hormat saya Purnomo atau Om Purnomo semanggo kerso YouTube nya ya Purnomo belajar ternak silakan ditonton video-video sebelumnya tulur dari mulai saya mencoba menerapkan kambing makan satu kali sampai pakan gedebok pisang pakan ini dan itulah bisa dilihat di video-video saya sebelumnya tulur semoga bermanfaat jadi kita jangan monoton pakan itu harus hijauan segar dan lain-lain kita upayakan manfaatkan apa yang di sekitar lingkungan kita itu kalau bisa kita berikan ke kambing tuh kambing mau nggak nolak gitu telur nah cuma pertanyaan gimana caranya kita harus membiasakan kambingnya seperti itu kalau kambing udah terbiasa seperti itu kita akan mudah akan dengan ringan enggak sulit-sulit untuk nyari pakan itu telur terima kasih sebelumnya mohon maaf kalau ada salah kata saya selalu ternak Indonesia sukses selalu salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh